Gue pengen ngeliat keturunannya dari Dewi Persik Dari suami pertama sampai suami ketiga kok gak ada kapan hamilnya gitu Suami pertama gimana aku, aku gimana mau hamil gitu kan Gimana? Gimana aku mau hamil, bukan? Karena? Ya susah untuk diungkapkan, orang sudah tahu gitu kan Waktu orang ngomong, datang DP mantul, begini Masa dulu kan lah yang sama masai-masa sudah pernah sesuai gitu kan, yang pertama Ya kan, soalnya sama gue waktu itu kan udah kebukuran dua kali Sedih gue Makanya gue sempet dibilang gue katanya mandul, gak sempet tidurin dia Katanya, loh kalau gue gak sempet tidurin dia, waktu itu hamil berarti gak siapet Ya kan? Aku kebukuran bukan karena apa Kenapa gue sempet aku punya anak, lo punya masa lalu yang buruk sama dia Dia itu tuh Dia kasat Aku mau nyanyi nih, kejadian aku mau nyanyi Sampai biru mak Dan dalam keadaan lagi hamil gitu Dan kalian tahu nih, sekalian aku buka kejadiannya Dan kalian ngerti apa yang aku alami Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata ini dan mengeluarkan kalimat ini Bukan karena aku kebanyakan goyang, sawah Dia bohong kok Kalau seandainya ada omongan jelek tentang gue dari mulut nih perempuan Masa lalu gue nih Lo tanya langsung ke gue Sudah tahu nih orang bukan bikin fitnah Mulai dari bayi-bayi abian ini mau ke rumah tadi mother and children Mau operasi untuk ambil sel telur Untuk sel telur aku dibutuhkan Aku ditemani sama mami Ditemani sama mami Sebenarnya kalau masalah sel telur itu kapanpun Sel telur ini kan Supaya kita memilih sel telur Memilih telur-telur yang sehat Jadi misalkan aku mau punya anak umur 40 Mau punya anak umur 45 Atau mau punya anak sekarang Aku juga bisa Selama memang kita bisa membekukan sel telur Jadi kita mencari sel telur yang sehat Jadi misalkan aku mau punya anak umur 40 Sekarang aku 37 Jadi sel telur aku umurnya 37 Diri persik melakukan proses pembekuan Untuk sel telurnya Nah ini dia lakukan untuk berjaga-jaga Supaya nanti suatu saat Kalau dia mau punya anak Di usia yang riskan untuk punya anak Dia udah punya persiapan nih tabungan Nah jadi ya Dia itu disuntik hormon dulu Supaya sel telurnya itu kuat Nah abis itu Ditemukan kurang lebih 10 buah sel telur Yang sehat dan optimal Untuk dibekukan Dan untuk dibuahi Suatu waktu nanti Nah sel telur ini yang dibekukan ini Bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun Untuk kemudian nanti dibuahi Nah teman-teman Ini banyak yang nanya Siap kalau kayak si DP gitu Dijamin gak sih dalam asuransi kesehatan Nah kalau yang berhubungan dengan kesuburan Hormon kesuburan untuk usaha Supaya punya anak Itu masuk pengecualian polis Alias kagak dijamin Alias kagak dijamin Tapi kalau misalnya ada sakit miom Atau pista operasi Itu dijamin Dalam asuransi kesehatan Asal gak berhubungan dengan usaha mempunyai anak Hormon kesuburan yang Untuk tujuan punya anak Itu gak dijamin Terus kalau misalkan Orang ada nasabah yang Sakit perut Nyeri karena menstruasi Terus butuh ke dokter Untuk pengobatan Atau bahkan sampai Di rawat kinak Itu bisa dijamin Dalam asuransi kesehatan Artis Dewi Persik Membuktikan dirinya Tak mandul lewat Pembukuan sel telur Di rumah sakit Brawijaya Antasari Diketahui Dewi Persik Telah memutuskan Untuk melakukan Pembukuan sel telur miliknya Proses tersebut Ia lakukan di rumah sakit Brawijaya Antasari Jakarta Selatan Pada Kamis 7 Maret 2024 lalu Dewi Persik Ternyata sudah berpikir Secara matang Terkait keputusan Untuk pembukuan sel telur Dia ingin menjaga Sel telur miliknya Tetap dalam kualitas baik Saat nantinya Akan dibuahi Kan pertanyaannya Apakah Dewi Persik itu normal Atau mandul Sehingga sel telurnya Dibekukan Jawabannya Pasti gak mungkin Mandul Karena ada sel telur Terang Dewi Persik Dikatakan Dewi Persik Sel telurnya ini Nanti bisa digunakan Kapanpun Saat ia Ingin memiliki Anak Selain itu Dewi Persik Juga mengungkapkan Dua alasan lainnya Menjalankan Tindakan Pembukuan sel telur Alasan ini Diutarakannya Untuk menjadi Pertimbangan Para wanita Yang ingin Melakukan Tindakan Yang sama Sepertinya Yang kedua Ketika sel telur Ini dibekukan Dan kamu Merasa Bahwa perlu Banget Untuk mendapatkan Embryo Bersama Pasangan sah Kamu Misalkan Kamu Sama suami Kamu Merencanakan Punya anak Kembar Atau punya Anak Yang bergender Apa saja Itu bisa Melalui Pembukuan sel telur Kata Dewi Persik Bagi yang Kesulitan Memiliki Ngomongan Tindakan ini Juga bisa Diambil Untuk program Bayi Tabung Alasan ketiga Misalkan Kamu Merasa Bahwa Eh Kayaknya Aku gak Pengen Nunggu terlalu Lama Untuk Mempunyai Baby Jadi Bisa Langsung Melakukan Program Seperti ini Atau Boleh Dikatakan Program Bayi Tabung Bungkasnya Diketahui Jelang Pernikahannya Dengan Sang Kekasih Yaitu Ruli Dewi Persik Ternyata Sudah Lakukan Pembukuan Sel telur Pembukuan Sel telur Tersebut Dilakukan Dewi Persik Lentaran Demi Memiliki Ngomongan Setelah Menikah Dengan Ruli Namun Sayangnya Keputusan Dewi Persik Untuk Melakukan Pembukuan Sel telur Ternyata Berdampak Kepada Kondisi Wajahnya Program Pengangkatan Sel telur Tersebut Ternyata Mempunyai Efek Samping Membuat Wajah Dewi Persik Bengkak Walau Demikian Dewi Persik Mengaku Tetap Percaya Diri Dengan Kondisi Wajahnya Tersebut Pembengkakan Yang terjadi Pada Wajahnya Membuat Dewi Persik Dicurigai Sahabat Karen Delano Sempat Menggoda Dewi Persik Habis Melakukan Filter Di Wajah Hal itu Bermula Dari Wajah Dewi Persik Yang tampak Berbeda Dari Biasanya Ini dia Yang habis Filter Goda Karen Delano Di acara Pagi-pagi Ambiar Mendengar Tudingan Karen Delan Dewi Persik Pun Mengungkapkan Fakta Yang Sebenarnya Dia pun Langsung Menegaskan Jika ini Bukanlah Oplas Ataupun Filter Garin Gak Apa-apa Muka Gue Ada Apanya Ini Bukan Oplas Bukan Filter Jawab Dewi Persik Calon Istri Ruli Ini pun Mengungkapkan Alasan Mengapa Wajahnya Bengkak Yang Menyebut Wajahnya Terkena Efek Bios Karena Melakukan Pengangkatan Sel Telur Keputusannya Untuk Melakukan Pembekuan Sel telur Adalah Untuk Memiliki Keturunan Di Pernikahan Selanjutnya Ditegaskannya Itu Tak ada Kaitan Dengan Tindakan Medis Untuk Estetika Dia Juga Menjelaskan Bahwa Dari Proses Pembekuan Tersebut Ia Mendapat 7 Sel telur Yang Diangkat Lagi Bengkak Aku Habis Diangkat Sel telur Aku Alhamdulillah Dapat 7 Efek Biosnya Di Muka Jelas Dewi Persik Ia pun Berseloroh Jika Hanya Dirinya Yang Berani Tampil Di TV Dengan Wajah Yang Bengkak Cuma Dewi Persik Kayaknya Yang Berani Di Kamera Kayak Gini Selorohnya Sambil Tertawa Bagaimana Menurut Pendapat Anda